Assalamualaikum semua, selamat datang, jumpa lagi dengan saya, tentu yang selalu memberikan tutorial seputar HP Vivo dan juga seputar HP Android lainnya Oke di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips yaitu cara menampilkan menu opsi developer di HP Vivo Nah mungkin punya teman-teman ada yang belum tampil ataupun belum aktif opsi developer Maka saya akan memberikan caranya supaya aktif ataupun tampil Nah kita lihat dulu disini di pengaturan Terus kita masuk lagi ke pengaturan lainnya Kita masuk dan scroll ke bawah Nah kita lihat disini belum ada menu opsi developer Nah nanti kita bisa aktifkan supaya disini tampil menu opsi developer Nah sebelumnya yang perlu teman-teman mengetahui bahwa menu opsi developer itu atau opsi pengembang ini Banyak fungsinya tentunya bisa untuk mengatur performa HP menjadi bagus Ataupun kita bisa mengatur supaya tampilan layar menu ataupun tampilan icon aplikasi bisa kita atur dengan kecil ataupun besar Dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya Dan sebelum ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol like Subscribe bagikan video ini agar teman-teman kalian yang belum tahu menjadi tahu Oke langsung saja untuk menampilkan atau mengaktifkan menu opsi developer atau opsi pengembang Teman-teman masuk dulu ke pengaturan Terus kita scroll Kita scroll lagi Dan masuk lagi ke pengaturan lainnya Terus teman-teman klik tentang ponsel Nah kita scroll lagi Nah disini punya teman-teman yaitu versi perangkat lunak Kita tekan 7 kali yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah ini sudah aktif Kita kembali Dan teman-teman scroll kita lihat Nah ini teman-teman opsi developer sudah tampil dan sudah aktif Kita masuk Maka ini sudah aktif teman-teman Nah disini banyak pengaturan-pengaturan Untuk kita bisa mengatur Akan tetapi saran ketika teman-teman belum tahu fungsi ini Untuk mengaturnya jangan kita atur ataupun jangan kita mengaktifkannya Cukup ini opsi pengembang ini Tombol ini kita non-aktifkan dulu Dan ini sudah tampil opsi developer Untuk HP Pippo Oke inilah teman-teman cara Menampilkan menu Opsi developer HP Pippo Mudah-mudahan ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Nantikan video saya yang berikutnya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax